kita masuk ke segmen yang kedua dimana tadi ada permasalahan dalam yang terakhir tadi ada masalah tossing koin ya dimana satunya kalau memberikan strategi ingin memunculkan head padahal dia mengharapkan muncul head juga ternyata lawan memberikan tail gitu ya dia merespon dengan tail kemudian lawan merespon dengan head tersebut sehingga tidak akan pernah ketemu sehingga strategi murni tidak bisa berjalan untuk kondisi yang demikian sehingga disini kita harus menggunakan strategi yang disebut sebagai mix strategy atau strategi campuran nah untuk strategi campuran ini ada dua metode kita akan bahas dua-duanya yang pertama adalah metode grafis ya yang mana ini merupakan sebuah metode yang bagus untuk memahami logika dari strategi campuran dalam teori permainan ini sedangkan yang berikutnya adalah bisa juga dikerjakan dengan pemrograman linier meskipun nanti akan kita contohkan untuk penyelesaiannya kita menggunakan bantuan perangkat lunak ya oke yang pertama sehingga tujuannya apa sebetulnya kalau di dalam teori permainan ini tidak lain adalah anda menentukan ya disini tadi kan kita menggunakan menggunakan punya beberapa strategi ya kalau saya ini adalah pemain eh A begitu atau mungkin saya hapus saja misalnya saya adalah pemain ah ya ini adalah pemain ah kemudian satunya adalah B maka disini saya punya tiga strategi ya Nah disini Hai masing-masing berasosiasi A1 digunakan itu dengan probabilitas sebesar X1 A2 digunakan dengan probabilitas X2 dan A3 digunakan dengan probabilitas sebesar X3 begitu pula kalau saya di sini ya punya dua strategi katakanlah ini B1 ini B2 maka ini berasosiasi dengan Y1 ini dengan Y2 ya jadi probabilitas penggunaannya tersebut berapa kemungkinan orang untuk menggunakan masing-masing strateginya nah tentu saja karena dia bersifat probabilitas maka penjumbahannya X1 ditambah X2 Y2 ditambah X3 sama dengan 1 ya begitu pula Y1 ditambah Y2 juga sama dengan 1 jadi ini berasosiasi dengan A ya yang X1 yang XI YI nya berasosiasi dengan B ya dimana kita memperkenalkan disini indeks yang kita pakai jumlah strategi untuk pemain A itu adalah M dan jumlah strategi untuk pemain B adalah N ya itu saya rasa cukup jelas dari penjelasan materinya ini nah tugas kita disini adalah mencari nilai baik XI maupun YJ B artinya strategi mana yang akan dipakai atau kombinasi mana yang akan dipakai yang akan memaksimasi ekspektasi keuntungan atau meminimasi ekspektasi kerugian untuk masing-masing pemain ya jadi A kita cari kombinasi dari XI nya tersebut kemudian B kita cari kombinasi dari YJ nya itu nah ini misalnya kita diberikan tabel payoff nya ya diberikan tabel payoff nya disini kalau kita lihat kita punya M nya sama dengan 2 dan N nya sama dengan N ya berarti ada 2 strategi ya ada 2 strategi untuk pemain A dia punya A1 strategi yang pertama dan A2 adalah strategi yang kedua dimana disini A11 kalau anda masih ingat berarti adalah pada saat pemain pertama menggunakan strategi 1 pemain kedua menggunakan strategi 2 dan seterusnya ya nah disini untuk payoff yang semacam ini tadi tujuan saya sampaikan anda mencari probabilitasnya baik A1 maupun A2 kalau misalnya probabilitas penggunaan strategi A1 untuk pemain A itu adalah X maka tentu saja probabilitas A2 adalah 1 minus X karena tadi saya sampaikan kalau ini berarti disini kita punya X1 ya sama dengan X X2 mengapa 1 minus 1 minus X karena X2 ditambah X1 sama dengan 1 1 minus X ya ditambah X sama dengan 1 ya pada dasarnya kita ingin membuktikan bahwa penjumlahan dari 2 strategi itu harus sama dengan 1 begitu pula disini ya kalau kita punya beberapa strategi Anda bisa menggunakan beberapa ketentuan dalam teori probabilitas dimana ini menandakan berarti ruang sampel yang pertama ruang sampel yang kedua dimana hanya terdapat 2 ruang sampel dalam kasus kita ini oke nah sekarang bagaimana cara kita menghitung ekspektasinya tadi saya sampaikan tujuan kita adalah ya adalah mencari berapa nilai X1 berapa nilai X2 dan seterusnya yang mana disini dia akan memaksimasi ya kalau dalam kasus A tadi dari kalau dalam kasus A tadi dia tujuannya ingin melakukan proses maksimasi terhadap ekspektasi payoffnya nah bagaimana cara menghitung ekspektasi payoff untuk A kalau kita lihat disini ya strategi nya dari A pemain A tersebut begitu ya maka disini caranya ya caranya disini kalau untuk pemain A nya maka disini adalah kalau anda ingin menghitung begitu ya ingin menghitung berapa ekspektasi berarti dihitungnya adalah berkaitan dengan masing-masing strategi B nya tersebut harus satu persatu ya nah sekarang contohnya anda kalau masih ingat yang disebut sebagai ekspektasi kalau di dalam kuliah probabilitas berarti kan dia adalah variable random nya dikalikan dengan fungsi densitas ya nah sekarang variable random nya itu kan tidak lain kan adalah ini ya atau kalau misalnya saya udah masih udah lupa gitu ya yang disebut sebagai ekspektasi X berarti dia kan adalah sigma X dikalikan FX ya maka ini setara dengan apa ini setara dengan probabilitasnya yang ini setara dengan variable random ya itu kira-kira implikasinya jadi kalau dalam hal ini bagaimana menghitung ekspektasi untuk strategi A tersebut yang berkaitan dengan B1 maka dia tidak lain adalah variable random nya adalah A11 ya dikalikan X ditambah apa A21 kemudian probabilitasnya adalah 1 minus X sehingga kalau saya tuliskan begitu misalnya dia menjadi A11X ditambah A21 A21 min A21X itulah asal muasal dari formula ini ya tadi A11 J nya kan tadi 1 ya berkaitan dengan strategi pemain B kalau tadi B1 maka sudah pasti J nya sama dengan 1 kalau ini B2 sudah pasti J nya sama dengan 2 ya contoh kalau 2 berarti ya A12X1 ditambah disini adalah A22 1 min X1 dan seterusnya sehingga disini bisa kita ringkas begitu ya karena baik A11 baik A11X dan A21X itu mengandung X maka disini kalau saya tuliskan begini kan juga boleh ini A11 min A21 X begitu ditambah A21 ya ini adalah tadi A11 min A21 X begitu ditambah A21 itu secara matematis tentu saja sama saja nah tujuannya apa tujuannya disini adalah anda mencari nilai X1 nya tadi ya anda mencari nilai X1 nya yang memaksimumkan ekspektasi payoff nya minimum dari pemain A ingat kalau pemain A tadi konsepnya adalah kita maksimin the worst sorry the best of the worst the worst nya disini adalah minimasinya minimasi dari apa minimasi dari yang kita pilih tadi ya minimasi dari nilai B nya tadi itu ya minimasi dari nilai B nya kemudian kalau sudah terpilih nilai B nya yang minimal anda memaksimasi jadi disini apa J anda cari nilai yang minimum nya dulu ya dari sekian strategi J yang ke arah kolom yang tadi ke arah kanan kemudian kalau sudah mendapatkan ya kalau sudah mendapatkan nilai B nya tersebut maka untuk setiap X nya anda cari mana X nya yang paling kecil sama seperti tadi konsepnya ya pada saat kita disini kita akan memilih dulu disini kita pilih apakah B1 B2 B3 B4 yang kita tetapkan begitu ya setelah ini terpilih maka strategi berikutnya adalah setelah ini terpilih min 3 5 dan min 9 maka langkah berikutnya adalah dari sini anda pilih yang maksimum itulah konsep yang disebut sebagai maksimasi dari yang minimum ini pun sama jadi kita memaksimasi dari yang minimum nah contohnya bagaimana contohnya kalau kita diberikan tabel payoff untuk pemain A sebagai berikut dia tidak memiliki solusi strategi murni kita bisa buktikan ya disini anda bisa kita cari nilai minimumnya adalah min 1 nilai minimumnya adalah 2 sehingga kalau kita maksimasi ya maksimin ketemunya adalah 2 begitu kemudian anda ingat juga disini ya disini eh bagaimana kemudian kalau yang disini kita minimax ya karena kita ingin meminimasi resikonya kita pilih resiko yang paling besar dulu yang positifnya paling besar ya yang positifnya paling besar berarti yang kerugian paling besar disini kerugian paling besar adalah 4 ini 3 ini 3 ini 6 yang minimum adalah ini atau ini tidak ketemu ya sehingga disitu disampaikan bahwa disini dia tidak memiliki strategi murni tapi anda harus menggunakan strategi campuran nah bagaimana kemudian cara menyelesaikannya ya disini kita bisa menggunakan konsep untuk strategi campuran nah bagaimana kemudian cara kita mendefinisikan ekspektasi payoffnya ini kalau saya tuliskan begitu ya atau saya copy disini tabel ini ya supaya lebih mudah oke oke saya terus di paling atas eh nggak bisa oke sini aja oke kalau kita lihat sekarang ya dari mana nilai ini maka tadi anda bisa menggunakan formula yang ada disini ya a1j min a2j ya kalau disini kita hanya punya 2 strategi dari a begitu kalau hanya punya 2 strategi dari a kalau 3 bagaimana tentu kalau 3 tentu saja tidak berlaku ya kalau 2 berlaku karena ini ada x ini ada 1 min x kalau 3 tentu saja formulasinya menjadi lain lagi ya ini hanya berlaku untuk a dimana dia hanya ada 2 strategi untuk pemain a nya tersebut oke kalau kita lihat sekarang ya ini bagaimana disini kita punya a1j ya min a2j x1 ya disini kalau kalau untuk yang x1 ya kalau kita hanya punya x1 ditambah a2j kalau yang disini maka disitu a1j nya adalah 2 min a2j nya adalah 4 ini 2 dikurangi 4 ini adalah x1 ditambah a2j 4 gitu asalnya ya berikutnya ini adalah 2 min 3 x1 plus 3 kemudian kemudian adalah 3 min 2 x1 plus 2 kemudian disini adalah min 1 min 6 x1 plus 6 ya kira-kira demikian sehingga anda mendapatkan hasil yang sudah terpampang yang di dalam selat ini ada min 2 x1 plus 4 kemudian min 1 plus 3 x1 plus 6 kemudian min 7 x1 plus 6 dan seterusnya ya nah kemudian bagaimana cara menyelesaikannya tadi kan kita ingin begitu ya kita ingin memaksimasi dari yang minimum ya ingat konsepnya kalau untuk strategi A karena dia dipandang dari A harus memberikan keuntungan hari kita harus memaksimasi atau tadi the best of the worst begitu ya nah yang minimum mana saja yang minimum bisa kita cari dari lower envelope begitu ya atau perpotongan begitu dari beberapa grafik tersebut atau nilai yang memberikan cara mencari envelope nya ini mirip dengan metode grafis pada saat anda mengerjakan linear programming dulu ya di semester 1 jadi kita cari sekarang katakanlah kalau yang B3 begitu ya arahnya kan ke bawah kita lihat karena sebelumnya mungkin menggambar dulu ya jadi kita sebelum saya jelasin mengenai envelope nya jadi kalau kita lihat begitu ya sekarang kalau kita lihat sekarang B1 disini B1 disini dia slope nya adalah negatif gitu slope nya negatif sebesar disini kita punya dengan persamaan karena dia adalah min 2 ditambah 4 berarti disini adalah gradient nya gradient nya adalah min 2 gradient nya min 2 sementara intercept nya adalah 4 gradient nya min 2 intercept nya 4 dimana grafik nya disini mengindikasikan sumbu absis nya itu adalah X nya atau probabilitas yang dicari kemudian sumbu Y nya ini sorry sumbu sumbu absis nya adalah probabilitas yang dicari sumbu Y nya berarti ekspektasi disini merupakan fungsi dari X yang sudah kita gambarkan di slide sebelumnya nah kalau kita lihat disini ini adalah untuk B1 kemudian B2 juga slope nya negatif min X1 ditambah 3 kemudian disini nilai dari yang ketiga X1 ditambah 2 semuanya arahnya ke bawah berarti ya si ruangnya tersebut kemudian yang 4 disini adalah yang ditambah 6 nah bagaimana kemudian mencari solusi optimalnya anda menggambarkan daerah perpotongannya dulu antara B2 ya B3 karena B3 di bawah B2 maka disini mestinya adalah yang disini kemudian ya kemudian karena nilai B4 juga ada disini maka harusnya juga sampai disini nah disini B1 ternyata dia tidak ikut persinggungan jadi bisa kita abekan untuk kasus yang ini nah sekarang yang disebut sebagai envelope begitu ya yang disebut sebagai envelope nya disini adalah yang diarsir lower envelope itu berarti adalah lower upper bound ya atau maksimin jadi dari nilai yang minimum kita pilih nah ternyata nilai dari maksiminnya disini kita bisa dapatkan untuk nilai X1 sama dengan 5 ya jadi tadi karena X1 sama dengan 5 0,5 maksud saya sementara tadi X2 adalah 1 minus X1 maka X2 tentu saja juga sama dengan setengah nah bagaimana kemudian cara menghitung nilai permainan ya cara menghitung nilai dari apa nilai dari permainannya ini disini kalau kita lihat ya disini nilai dari permainannya disini tidak lain begitu anda bisa mendapatkan kalau anda memasukkan ya kalau anda memasukkan ke fungsi yang ada di slide sebelumnya tadi disini perlu kita garis bawahi dulu ya disini kan dia si lower envelope-nya seperti yang sudah kita bahas tadi berarti kan hanya berkaitan dengan strategi untuk B2 ini kan kemudian B3 dan B4 sementara B1 tidak termasuk ya sehingga kalau kita masukkan ini tidak termasuk ya hanya untuk B2 B3 dan B4 perpotongannya tersebut maka kalau kita masukkan X1 sama dengan setengah maka ini sama dengan 2 setengah ini sama dengan 2 setengah ini minus 3 setengah ditambah 6 juga merupakan 2 setengah nah itu kira-kira cara kita mendapatkan bahwa strateginya bisa dipakai A1 dan A2 dengan probabilitas masing-masing sama dengan setengah dengan nilai permainannya untuk A sebesar Anda mendapatkan sebesar 2,5 nah sekarang bagaimana menentukan strategi campuran optimal untuk pemain B ya disini ditentukan bahwa oleh dua strategi yang mendefinisikan lower envelope-nya tersebut ya jadi caranya bagaimana caranya disini adalah anda mendefinisikan dua garis yang kemiringannya dengan tanda berlawanan ya jadi untuk bisa mendefinisikan maksudnya gradiennya tersebut harus saling berlawanan kalau satu gradiennya positif makanya satu lagi gradiennya harus negatif gitu ya dan juga sebaliknya nah kalau kita lihat dengan cara seperti itu disini kan perpotongannya tersebut dia semuanya kecuali B1 ya berarti kan yang berpotongan disini adalah B2 B3 dan B4 ya saya tulis disini ada B2 B3 dan B4 nah maka kombinasinya disini kombinasinya disini tentu saja B2 dengan B3 kemudian B3 dengan B4 dan B2 dengan B4 nah saya tulis ya ini adalah B2 B3 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 B4 dan B2 B4 nah dan tandanya tadi harus berlawanan si gradiennya tersebut bagaimana B2 dengan B3 berlawanan oke ya satu gradiennya negatif ini positif kemudian B3 dan B4 B3 dan B4 satu positif satu negatif juga oke nah kemudian bagaimana dengan B2 dan B4 ini gradiennya sama maka ini tidak termasuk kalau kita tuliskan disini sekarang B2 negatif gitu ya gradiennya kemudian B4 dia juga negatif kan sama-sama turun ya nilai fungsinya tersebut ini turun ini turun maka inilah merupakan asal-muasal disini B2 dan B4 dikeluarkan karena memberikan solusi yang non-optimal gitu ya karena kan kalau berlawanan kan berarti kan tidak ada yang dikontraskan kalau kita bayangkan ilustrasi dari sisi grafiknya tersebut ya sedangkan disini B2 B3 oke B3 B4 juga oke karena lagi-lagi tadi dia memberikan gradien dengan tanda yang berlawanan tanda nah disini ditentukan mungkin belum dijelaskan begitu ya kalau tadi kan kita punya begitu ya kita punya ketentuan gitu bahwa untuk mendefinisikan strategi begitu ya ekspektasinya itu kan tidak lain ya kalau misalnya anda ekspektasinya ini kan ditinjau begitu ya sepertinya ditinjau dari per strategi ya contoh kalau kita meninjau strategi A yang berkaitan dengan B1 berarti kan adalah A11 dikalikan dengan X begitu ya kemudian juga A21 dikalikan 1 minus X nah sekarang kalau untuk mendefinisikan ekspektasi untuk strategi masing-masingnya itu ya ekspektasi untuk strategi strategi begitu ya strategi B strategi B nya berarti dia juga yang berkaitan dengan setiap strategi A nya tersebut berarti disini adalah A11 dikalikan Y1 begitu ya ditambah A12 dikalikan Y2 dan seterusnya Sampai dengan A1 N begitu ya A1 N dikalikan dengan Y N itu adalah caranya untuk mendefinisikan strateginya nah tetapi ya tetapi disini diberi keterangan mengapa kemudian Y1 sama dengan 0 dan Y4 sama dengan 0 kalau untuk kombinasi B2 dan B3 disini disampaikan bahwa kalau disini kita sudah memilih ya kombinasi strategi dari B nya maka Y yang tidak bersesuaian dengan kombinasinya tersebut maka peluangnya adalah 0 itu adalah untuk Y karena kalau tidak Anda tidak bisa menyerdahanakan menjadi 2 variable saja maka saya ulang ya dari mana dia asalnya menjadi 0 maka kalau untuk nilai dari Y yang tidak bersesuaian dengan kombinasi yang sudah kita pilih maka dia nilainya akan menjadi 0 ya nah sekarang kalau ini kombinasi untuk B2 dan B3 ya ini kombinasi B2 dan B3 maka ini Y1 sama dengan 0 maka disini Y4 sama dengan 0 gitu kan ya caranya caranya maka bagaimana kemudian cara kita mendefinisikannya kalau disini kita punya berarti disini ada Y2 ya karena tadi Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 itu harus sama dengan 1 padahal yang disini sama dengan 0 maka sudah pasti Y3 adalah 1 minus Y2 nah itulah asal-usulnya ya sehingga bagaimana kemudian ini berasal begitu ya kalau kita lihat begitu maka tentu saja ini adalah kalau dikalikan adalah 0 ya kalau dikalikan juga 0 maka ini adalah menjadi 2 Y2 ditambah 3 1 min Y 2 maka ini akan menjadi 2 Y2 ditambah 3 min 3 Y2 atau sama dengan min Y2 ditambah 3 nah itu asal-usulnya asal-usul disini min Y2 ditambah 3 kalau untuk strategi yang pertama kalau untuk strategi yang berkaitan dengan A2 Maka ini juga sama dengan 0 ini 0 ini 0 maka disini adalah anda punya 3 Y2 ditambah disini adalah kita punya begitu ya 2 1 min Y 2 maka tidak lain adalah 3 Y2 ditambah 2 min Y 2 ya kalau disini kalau kita lihat nilainya maka akan menjadi ini 2 Y2 ya maka disini adalah sama dengan 2 ditambah Y2 itu alasannya jadi kira-kira itu kata kuncinya supaya anda ingat begitu ya tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk yang tidak terkait yaitu B2 dan B3 maka disitu nilainya adalah 0 nah disini kalau kita sudah punya maka disini ya nilai strategi murninya tersebut ya kalau kita sama dengankan begitu ini kan nilainya adalah sama begitu ya nilai dari Y2 nya tersebut maka minus Y2 ditambah 3 itu akan sama dengan Y2 ditambah 2 karena logikanya disini kan dia kan yang sama-sama akan mengoptimisasi dari nilai ekspektasinya tersebut ya dengan kriteria minimax kalau untuk kriteria yang B maka disini kalau kita sama dengankan disini adalah minus Y2 ditambah 3 dan seterusnya maka kalau anda pindahkan ke sini maka 2 Y2 akan menjadi sama dengan 1 maka Y2 sama dengan setengah karena tadi Y3 sama dengan 1 min Y2 maka otomatis Y3 juga sama dengan setengah nah berapa nilai ekspektasinya kalau kita masukkan ke sini minus setengah ditambah 3 adalah 2 setengah disini setengah ditambah 2 juga sama dengan 2 setengah itu adalah ekspektasi untuk kombinasi B2 dan B3 nah selanjutnya bagaimana ekspektasi untuk kombinasi B3 dan B4 kita bisa hitung dengan cara yang kurang lebih sama gitu ya maka untuk kombinasi B3 dan B4 tadi saya sampaikan yang berkaitan dengan B3 dan B4 hanya Y3 dan Y4 maka Y yang tidak termasuk ke dalam Y3 dan Y4 bisa dianggap sama dengan 0 yaitu adalah Y1 sama dengan 0 dan Y2 juga sama dengan 0 ya disini karena tadi saya sampaikan bahwa Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 harus sama dengan 1 padahal yang ini sudah sama dengan 0 maka Y4 disini bisa dimengerti kalau dia sama dengan 1 minus Y3 ya selanjutnya kita bisa memakai cara yang sama kalau untuk tadi ya maksudnya cara yang disini tadi kita sudah definisikan begitu ya kita ambil satu contoh tadi kan kita Y1 sama dengan 0 begitu ya Y2 sama dengan 0 kemudian ada Y3 Y4 adalah 1 minus Y3 maka kalau yang berkaitan misalnya dengan A1 begitu ya maka 0 ditambah ini kan ini kan 0 ditambah 0 maka disini adalah kalau kita lihat begitu ya ekspektasinya maka disini adalah 3 Y3 minus 1 disini 1 minus Y3 akan sama dengan 3 Y3 plus 1 kemudian disini adalah eh sorry minus 1 ya adalah minus 1 kemudian plus Y3 atau minus 1 ditambah 4 Y3 ya disini minus 1 ditambah 4 Y3 untuk cara yang sama Anda bisa mendapatkan untuk strategi yang kedua disini Anda akan mendapatkan dia nilainya adalah min 4 Y3 ditambah 6 nah ini lagi-lagi ini sama-sama memberikan nilai yang optimal dengan kriteria minimas maka kalau dua-duanya nilainya optimal maka optimal dengan optimal adalah sama begitu ya maka Anda bisa lakukan persamaan untuk sama dengan disini maka 4 Y3 min 1 sama dengan min 4 Y3 plus 6 disini kalau kita lihat nilainya akan sama dengan Y3 ya Y3 berarti 8 Y3 sama dengan 7 maka Y3 sama dengan 7 per 8 karena Y4 sama dengan 1 min Y3 maka Y4 nya adalah 1 per 8 dan nilai permainannya kalau kita masukkan disini 1 per 8 maka akan sama dengan 2,5 kalau kita masukkan 1 per 8 juga sama dengan 2,5 ya itu adalah cara untuk mencari kombinasi pada B2 dan B4 nah ini ada beberapa catatan untuk permainan nilai M x 2 tadi kalau Anda masih ingat ya M itu adalah indeks dari jumlah strategi untuk pemain yang A sementara yang N adalah indeks untuk strategi untuk pemain yang B berarti ini adalah untuk permainan A untuk permainan M x 2 berarti ada M strategi untuk pemain A dan disini adalah 2 berarti adalah 2 strategi untuk pemain B yaitu pemain B mempunyai 2 strategi maka nilainya adalah maka nilai optimal atau the best of the worst untuk pemain B nya tersebut adalah nilai minimax dari upper envelope ya jadi sama seperti tadi kalau tadi begitu ya kita mencari nilai lower envelope nya karena kenapa karena nilai ya karena nilai dari kalau bukan nilai karena strategi karena strategi dari karena strategi dari A ada 2 saja kita bisa cari dengan lower envelope nya kalau yang ini sebaliknya kalau yang ini adalah strategi dari pemain B nya justru yang hanya ada 2 nah tapi karena B nya dia kriterianya tadi adalah minimax maka bukan lagi lower envelope nya tapi adalah upper envelope nya dari persamaan-persamaan garis ekspektasi payoff dari pemain B yang berkaitan dengan strategi murni pemain A ini saya ulang ya mengapa kalau disini dia lower envelope karena dia menggunakan kriteria maksimin kalau yang disini kan kriterianya adalah kriteria minimax maka disini anda bisa menggunakan upper envelope nya ini contohnya ya untuk kasus yang ini diberikan begitu ini adalah untuk kasus minimax dimana disini kita bisa gambarkan inilah yang disebut sebagai envelope nya ya atau perpotongannya dan nilai yang disini itulah yang disebut sebagai nilai upper atau batas atas dari selungkup ya kalau saya tidak salah dalam bahasa Indonesia envelope dalam apa dalam grafik ya bukan amplop biasa maksudnya envelope dalam grafik itu disebut sebagai selungkup nah ini contohnya kalau kita punya kondisinya dan ini adalah matrix payoff nya ini bisa menjadi latihan buat anda untuk membuat grafiknya kemudian mencari dengan kriteria strategi campuran untuk metode grafis yang tadi sudah kita bahas bersama-sama oke baik saya rasa itu sudah sangat jelas untuk penjelasan dengan metode grafis nah kemudian disini kita juga punya sebuah metode karena dalam OR tersebut hampir semuanya bisa didefinisikan begitu ya dengan metode pemrograman linear nah disini kemunculan teori permainan ini dia memiliki hubungan yang erat gitu dengan dengan pemrograman linear dimana dalam hal ini ada permainan jumlah 0 2 orang atau 2% 0 sum game tersebut juga bisa anda rumuskan dalam permasalahan program linear dan nanti kita lihat dia berkaitan dengan teori dualitas kalau anda masih ingat di OR1 dualitas itu tidak lain adalah kita mencari yang disebut shadow price artinya apa kalau dalam program linear kita punya maksimasi Z sama dengan CX subjek2 AB AX sama dengan B maka dualitas ini adalah kalau kita ingin meningkatkan kita ingin menambah modal biasanya modal itu terkait dengan sumber daya atau resource maka sebaiknya B yang mana yang perlu kita tambahkan tidak semua untuk menghemat biaya tersebut oke nah disini kita tentukan bahwa probabilitas optimal ya disini probabilitas optimal dari pemain A yaitu ada nilai X1 X2 dan XN tadi kan kalau anda masih ingat ya tujuan kita itu kan adalah mencari nilai X nya jadi berapa probabilitas yang dipakai dimana kalau kita jumlahkan X1 ditambah X2 disampai dengan XN tentu saja sesuai dengan konsep ruang sampel akan sama dengan 1 ya disini kalau kita lihat maka tujuan tadi kan kalau kita dari sudut pandang pemain A anda the best of the worst nya itu kan adalah mencari maksimin nya kita cari yang paling kecil dulu gitu ya yang disebut sebagai nilai minimanya kemudian kalau sudah dapat nilai minimanya baru kemudian anda lakukan pencarian maksimumnya maka kita bisa definisikan begitu ya kita bisa definisikan tadi nilai minimumnya disini kita ada A I1 atau strategi dari pemain A kemudian ini adalah strategi dari pemain B kita jumlahkan semua artinya apa berarti disini adalah A11 kemudian X1 ditambah kemudian A21 X2 dan seterusnya tergantung dari berapa banyak strategi dari pemain A ingat bahwa M disini adalah mengindikasikan jumlah strategi dari pemain A dimana penjumlahannya harus sama dengan 1 ya nilai dari probabilitasnya tersebut nah tujuan kita apa tujuan kita kan adalah variable keputusan yang ingin kita pecahkan dari permasalahan program linear ini kan tidak lain adalah nilai X1 oke sekarang kita lihat sekarang misalnya anda melihat begitu ya bahwa sekarang yang ini kita ganti dengan sebuah variable baru yang katakanlah kita sebut sebagai V ya sebagai V nya tersebut disini kita punya disini ada nilai minim V nya maka kita ganti ada minimum dan seterusnya ya dan disini untuk menjamin ya untuk menjamin anda memperoleh sebuah solusi begitu ya anda menjamin memperoleh sebuah solusi mengapa karena kan kita mencari nilai minimum ya baru kemudian kita maksimasi kalau kita mencari nilai minimum tentu saja V nya harus lebih kecil dari nilai ekspektasinya gitu kan secara logika maka dari situ anda mendapatkan nilai ekspektasi ya nah nilai ekspektasinya tersebut seharusnya selalu lebih besar dari nilai V nya tersebut berarti nilai V nya tersebut kan adalah ekspektasi optimalnya nah kalau ini kan ekspektasi parsialnya ekspektasi parsialnya itu kan kalau dalam grafik tadi ya disini kita punya tidak lain kan misalnya katakanlah kalau dari sudut pandang A nah ini lah yang disebut sebagai ekspektasi parsial yang saya berikan saya tanda bintang ini sama dengan yang saya lingkari disini saya berikan tanda bintang sama-sama merupakan ekspektasi parsial yang ingin kita cari sehingga kalau kita tuliskan ulang ya sekarang permasalahan kita dapat dituliskan sekarang saya ingin memaksimumkan sebuah bilangan skalar dia adalah Z sama dengan V dengan pembatas-pembatasnya itu ya kalau misalnya nilai dari V nya yang ada di ruas kanan itu saya pindahkan begitu ya kalau disini saya pindahkan maka disini kalau saya pindahkan disini maka V disini minus sigma A I J X I ya maka tentu saja dia akan kurang dari sama dengan 0 ya V nya lebih kecil tadi saya bilang supaya menjamin nilai dari maksimin nya itu terdapat maksimin ya bukan minimax tadi saya salah sebut jadi anda nilai minimum nya itu bisa didapatkan maka disini V nya kita pindahkan atau bukan ini ya yang A I J X I nya kita pindahkan di ruas kanan gitu ya maka disini ini tadi disini Z nya sama dengan V maka V sama dengan A I J X I kurang dari 0 disini adalah J nya dari 1 2 sampai dengan N ya tentu saja probabilitas dari strategi ini kan strategi A berarti kan ingat bahwa M adalah jumlah dari strategi A maka disini adalah kalau memakai strategi A1 ini kalau memakai strategi A2 ini dan seterusnya kalau memakai strategi A ke M maka dia sama dengan 1 disini kalau Anda tentukan begitu ya disini kalau Anda tentukan maka dia akan menggunakan apa mengikuti formulasi yang ada disini dan disini V nya tidak perlu dibatasi tanda kenapa? karena namanya ekspektasi tentu saja dia boleh negatif boleh positif tergantung payoff nya kalau untuk masalah maksimin dari sudut pandang A tentu saja kita ingin mengharapkan nilai yang positif tapi kan tidak ada jaminan bahwa itu bisa didapatkan siapa tahu ternyata malah Anda menderita kerugian maka disitu Anda tentu saja akan mendapatkan ekspektasi yang nilainya negatif makanya dia tidak perlu dibatasi tanda nah sebaliknya ya kalau tadi untuk sudut pandang A permasalahannya adalah permasalahan maksimin begitu ya maka kalau dari sudut pandang B maka maksudnya sudut pandang pemain B ya sudut pandang pemain B permasalahannya adalah minimax karena Anda ingin meminimasi resiko resikonya sebelumnya dari setiap strateginya tersebut Anda pilih begitu ya mana yang paling besar kemudian setelah mendapatkan resiko yang paling besar kemudian saya lakukan proses minimasi dari resikonya resikonya tersebut nah probabilitas optimal untuk pemain B nya tersebut yaitu disini kita dapatkan begitu ya maka disini kan kita dapatkan nilai dari Y1 ditambah Y2 sampai dengan YM harusnya ini ini harusnya YM YN maksud saya ditambah dengan YN tentu saja juga harus sama dengan 1 ya nah ini pun sama maka disini adalah payoff yang bersesuaian dikalikan dengan probabilitasnya ini payoff yang bersesuaian dikalikan dengan probabilitasnya nah sekarang idenya juga mirip bagaimana kalau maksimasi yang ada disini saya ganti menjadi nilainya itu itu berupa W sehingga yang saya optimisasi bukan lagi formula yang panjang seperti ini tapi cukup W nya yang lebih singkat gitu ya nah kalau dengan cara yang demikian ya dengan cara yang demikian dan tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai dari Y1 ditambah Y2 dan seterusnya itu harus sama dengan 1 gitu ya sekarang kalau dengan formulasi yang demikian sekarang kalau saya mengidentifikasi begitu ya kalau saya mengidentifikasi V nya sekarang sama dengan maksimisasi tadi yang ada di setelahnya dan ini karena kita mencari dengan cara yang mirip seperti tadi ya bagaimana kalau saya sekarang ingin meminimumkan begitu ya saya ingin meminimumkan W nya dia sama dengan V dengan pembatas-pembatasnya tadi V dikurangi A, I, J, dan seterusnya jadi tetap disini supaya program liniannya konsisten dipandang dari sudut pandang V nya ya dimana V nya tidak dibatasi tanda dan disini probabilitas strategi dari pemain B nya itu terpilih strategi ke I ya itu terpilih totalnya harus sama dengan 1 ya nah jadi baik tadi saya sampaikan ya dan disini disini disampaikan bahwa sudut pandangnya adalah sudut pandang dari V nya dimana V nya tadi berasosiasi dengan pemain 1 ya kedua masalah tersebut ingin mengoptimumkan variable V nya yang mana variable V nya itu nilai permainan berarti apa dalam bahasa probabilitas ini disebut sebagai ekspektasi ya ekspektasi dari variable V nya tadi nah masalah pemain B nya disini adalah dual dari pemain A jadi kalau anda masih ingat masalah dual ya kalau saya tuliskan disini adalah maksimisasi Z sama dengan CX begitu ini adalah AX sama dengan B maka kalau untuk masalah dual nya kan menjadi minimisasi W gitu ya sama dengan B dikalikan Y ya A Y sama dengan C gitu kan kalau kita masih ingat apa formulasi dual yang sudah kita pelajari bersama-sama dulu waktu kuliah penelitian operasional 1 jadi cerminnya ya masalah dual itu adalah masalah cerminnya disana anda melakukan proses transformasi matriks A nya tersebut ya dimana disini sumber daya yang ada di primal sekarang menjadi koefisien fungsi tujuan yang ada di dual sementara koefisien fungsi tujuan yang ada di primal menjadi sumber daya yang ada di dual nah sehingga apa di dalam permasalahan dual ini tidak lain kan adalah anda ingin meng optimisasi begitu ya atau mencari nilai optimum dari sumber dayanya tersebut jadi bukan variable keputusannya bukan apa bukan nilai x lagi tapi disini adalah nilai dari sumber dayanya tersebut yang ingin anda lakukan optimisasi ya itu adalah untuk permasalahan primal dan dual di dalam metode optimisasi nah kemudian kita punya sehingga kita bisa tuliskan bagaimana programa linear untuk pemain A ya ini coba saya tuliskan begitu nilai dari bukan nilai atau tabel ya tabel yang ada di sini supaya anda terbayang nah ini dia ya dari mana kemudian kita bisa menuliskan di sini kalau kita lihat ya maka V sama dengan minus 2 x1 minus 4 x2 V disini adalah kalau kita tuliskan disini adalah V minus 2 x1 minus 3 x2 di sini V minus 3 x1 minus 2 x2 V ditambah x1 minus 6 x2 di sini kalau kita dapatkan nilai dari x1 x2 dan x3 nya ya karena anda ingin mencari strategi mana yang akan dipakai dan di sini tidak perlu kita dapatkan ya tadi kan kita sudah sudah lihat begitu bahwa dia tidak dipakai nilai dari B apa B 4 nya tersebut meskipun kalau ditulis juga boleh-boleh saja ya nilai dari x1 x2 dan x3 dan x4 nya tersebut nah sekarang tujuan kita apa tujuan anda adalah mencari maksimisasi Z atau mencari nilai V yang optimum itu kan tujuan kita ya sekarang bagaimana mencari nilai V yang optimum kita bisa dapatkan begitu ya kita bisa dapatkan nilai V yang optimumnya tersebut sama dengan berapa 1 ya kalau dari sini dengan menggunakan WinQSB di sini kalau kita oh bukan 2,5 ya nilai dari V nya sebesar 2,5 di sini anda tadi dapatkan nilai x1 sama dengan setengah dan nilai x2 sama dengan setengah atau adalah probabilitas terpilihnya strategi 1 untuk pemain A ini strategi 2 juga untuk pemain A ya nah kalau anda lihat ya kalau anda lihat di sini shadow price tadi kan saya sampaikan bahwa permasalahan dual di dalam program linear itu kan tidak lain adalah kita mencari shadow price dari sumber dayanya tersebut nah tadi kan kita sudah dapatkan juga ya sudah dapatkan bahwa nilainya berarti di sini adalah C2 dia berasosiasi dengan Y2 kemudian C3 dia berasosiasi dengan Y3 itu juga sama-sama setengah di sini memberikan nilai ekspektasi yang juga sama untuk permasalahan jadi ini saya ulang ini adalah untuk strategi pemain A yang di sini adalah untuk strategi pemain B ini adalah nilai dari Y2 ini nilai dari Y3 ini nilai dari X1 ini nilai dari X2 dimana ekspektasinya sama menggunakan probabilitas atau strategi campuran tersebut ya saya rasa demikian yang bisa saya jelaskan untuk permasalahan teori permainan menggunakan berbagai metode ya kalau kita review kita sudah mengidentifikasi apa saja ciri khas dari teori permainan dimana kalau yang kita bahas di sini itu adalah permainan untuk 2 orang dengan nilai sama dengan 0 atau dalam bahasa matematik disebut sebagai 2 players 0 sum game dimana karakternya adalah terdapat 2 pemain gitu ya tentu saja kemudian juga setelah terdapat 2 pemain terdapat strategi masing-masing dari pemain tersebut nah untuk setiap strateginya tersebut Anda ada yang disebut sebagai matrix payoff ya matrix payoff itu adalah matrix yang dia dibayarkan atau membayarkan tergantung dari sudut pandangnya untuk bisa mendapatkan matrix payoffnya biasanya kita bisa mendapatkannya dari data secara empiris nah setelah didapatkan matrix payoff disitu Anda bisa mencari kalau untuk pemain 1 biasanya adalah dengan kriteria maksimin meminimasi dulu baru memaksimasi dan untuk pemain 2 adalah kriterianya minimax intinya adalah baik untuk pemain 1 dan pemain 2 itu strateginya adalah the best of the worst ya atau terbaik dari yang terburuk nah kemudian kalau kita lihat lagi setelah itu maka kalau bisa juga dicari dengan metode murni kalau murni berarti disebut sebagai saddle point nah kemudian ada juga kalau tidak ketemu solusinya dengan saddle point dimana masing-masing saling memaksakan strateginya tersebut Anda bisa mencari dengan metode campuran dimana kita sudah bahas secara mendetail kalau dengan metode campuran bisa kita dapatkan solusinya baik dengan metode grafis maupun dengan metode pemrograman linear saya rasa demikian kemudian Anda bisa mempelajari baik dari video ini maupun dari textbook dan kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab saya Ria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang atau selamat sore selamat pagi selamat pagi